Intro Diketahui sebuah silinder berlubang dengan masanya 6 kg berjari-jari 45 cm. Kemudian silindernya berputar dengan kecepatan sudut yaitu 200 rpm. Yang ditanyakan berapakah momen inersia dan energi kinetik rotasi. Langsung kita kerjakan, terlebih dahulu kita ubah. Di sini ada 200 rpm, ini sama dengan 200 per 60 rps. 200 per 60, sedangkan menjadi 20 per 6. Ini masih rps. Kemudian kita buat ke radian persekon. Kalikan dengan 2p. Kalikan dengan 2p. Nanti dapatnya adalah 20 per 3p. Radian persekon. Nah itu omeganya. Oke, kemudian kita berganti mencari inersia. Momen inersia itu sama dengan M kalikan R kuadrat. Karena dia silinder berlubang, nanti K-nya adalah setengah. Nah, setengah MR kuadrat. Setengah. Masanya tadi 6 kg. Kemudian jari-jarinya 45 cm. Kalau dibuat meter, menjadi 45 x 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, setengah dengan 6 jadi 3, 45 kuadrat. Berarti 2025 x 10 pangkat min 4. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah Berapa nih? 6.075. 6.075 x 10 pangkat min 4. Atau 0,6.075. Nah, ini ya. Satuannya kilogram meter persegi. Itu inersianya. Oke. Kemudian kita teruskan mencari EK. Ya, energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah kalikan dengan I, kalikan omega kuadrat. Setengah kalikan dengan inersianya tadi adalah 0,6075. Nah, omega kuadrat berarti 20p per 3 kuadrat. Sama dengan setengah kalikan 0,6075. Yang dalam kurung ini nanti dapatnya 400p kuadrat per 9. Dan nanti kalau kamu hitung hasil akhirnya adalah 13,5p kuadrat joul. Nah, inilah jawaban yang kamu cari tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.